Intro Saat ini kita sedang mengalami krisis integritas. Dampak korupsi bagi bangsa Indonesia sangatlah besar dan kompleks. Dampak korupsi di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Seperti rusaknya sistem tatanan masyarakat, penderitaan masyarakat di sektor ekonomi, politik, maupun hukum. Semua dampak yang ada pada akhirnya menimbulkan sikap ketidakpercayaan, frustasi, dan apatis masyarakat terhadap pemerintah. Upaya untuk pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilubatkan dalam upaya meberantas korupsi. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meberantas korupsi. Di antaranya adalah upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi yang dilakukan secara bersamaan dan memahami hal-hal yang rentan menjadi penyebab korupsi itu sendiri. Dengan intelektual yang tinggi, kita dapat menciptakan integritas yang jujur dan kepribadian yang bermoral sehingga terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi. Ketika kita berbicara tentang integritas, maka kita sudah berbicara tentang anti-korupsi. Karena nilai-nilai integritas sama dengan nilai-nilai anti-korupsi. Integritas adalah berpindah dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma-norma yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, semangat pagi, 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 luar biasa. Perkenalkan saya Tuti Aprianti, saya adalah seorang Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain sebagai seorang Widya Iswara, saya juga bertugas sebagai penyuluh anti-korupsi sejak tahun 2019. Bapak dan ibu peserta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan ini, pada pelatihan penguatan nilai-nilai integritas ASN, kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai integritas. Adapun tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang tidak dicapai dari pembelajaran ini adalah, Bapak ibu peserta mampu memahami, bersikap, dan berperilaku anti-korupsi melalui sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Keseluruhan itu teraktualisasi dalam sikap 1. Pengakuan secara terbuka bahwa telah melakukan kesalahan 2. Berani menegur, mengingatkan orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang ada, walaupun itu sulit 3. Memiliki komitmen tinggi untuk selalu menyampaikan kebenaran meskipun sulit dan mengorbankan kepentingan pribadi Ada 3 materi pokok dalam pembahasan nilai-nilai integritas Yang pertama, nilai inti integritas Yang kedua, nilai etos kerja Dan yang ketiga adalah nilai sikap Masuk pada materi pokok nilai inti integritas Nilai inti integritas itu sendiri terdiri dari 3 nilai dasar Yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan Taukah Anda bahwa orang yang jujur itu pasti akan disegani Seperti kisah perdebatan Baharudin Lopa, seorang mantar Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Bila ada pertanyaan, bagaimana jika Anda menjadi Baharudin Lopa dan bagaimana berintegritas jujur itu? Bapak Ibu sekalian Berintegritas jujur adalah lurus hati Tidak curang dan tidak berbohong Seorang yang jujur akan selalu konsisten terhadap apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan Satu kata, satu perbuatan Berintegritas jujur juga berani menolak ketidakjujuran Memang berat untuk melakukan itu Tetapi harus dijogak Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar Hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan Tetapi dengan niat yang kuat akan dapat dilakukan Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip Prinsip yang diakini itu benar Berintegritas jujur tidak bisa dilakukan seorang diri Dia perlu dukungan orang lain seperti teman sejawat atau keluarga Bapak Ibu sekalian Hidup adalah pilihan Jujur dan tidak korupsi juga pilihan Setiap pilihan yang mengandung konsekuensi yang harus ditanggung Mari kita ikuti hati nurani Agar setiap pilihan bisa menjadikan kita sebagai manusia Indonesia yang bersih dari kecurangan Anda siap untuk menentukan pilihan? Lanjut pada sub materi yang kedua yaitu tanggung jawab Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukannya Mereka juga amanah dan dapat diandalkan Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau menanggung Memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya Dia siap menanggung resiko seandainya ada kegagalan Sebab kegagalan akan menjadi cambuk bagi kerja yang lebih baik Bertanggung jawab juga berarti tidak mengelak Berani menghadapi dan konsekuen dengan apa yang dikatakan Pemimpin masa depan adalah mereka yang sanggup melakukan sesuai yang dikatakan Mengakui kesalahan dan tidak melempar kesalahan pada orang lain Bapak ibu peserta pelatihan yang berbahagia rasa tanggung jawab tidak bisa begitu saja muncul Akan tetapi terjadi melalui sebuah proses Dimulai dari hal-hal kecil Seperti jika kita mengambil sesuatu harus mengembalikan para tempatnya Jika berjanji maka janji tersebut harus ditepati Hal itu dilakukan secara terus menerus hingga menjadi kebiasaan Seseorang dapat bertanggung jawab karena telah terbiasa dalam hal-hal yang memerlukan tanggung jawab Lanjut pada sub materi ketiga yaitu tentang disiplin Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu Sama halnya dengan tanggung jawab Maka sikap mental disiplin juga perlu dilatih agar segala perbuatan tepat sesuai aturan yang ada Sebagai contoh seperti menyerahkan tugas tepat waktu Datang rapat sesuai undangan Atau laporan diserahkan pada waktunya Jika semua orang datang rapat tepat waktu Maka tidak ada waktu yang terbuang untuk menunggu Tentu untuk dapat melaksanakan ini semua kita harus membiasakan diri Disiplin memang tidak mudah tetapi bisa dilatih secara terus menerus Awalnya memang susah Tetapi jika kita sudah menjadi kebiasaan akan mudah menjalaninya Komitmen merupakan salah satu kunci terbentuknya disiplin itu sendiri Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan Hal itu terbentuk dengan pembiasaan Seseorang yang komitmennya tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai yang telah ditetapkannya Disiplin berada pada diri sendiri Dirilah yang berjanji untuk komit pada yang sudah ditetapkannya Disiplin sangat diperlukan oleh seorang pemimpin Karena apa yang dilakukannya akan dicontoh oleh anak buahnya Yang terpenting untuk menjadi pribadian disiplin Orang perlu memiliki hal-hal sebagai berikut Yang pertama Tepat waktu Hal ini dapat dilakukan setiap hari Setiap kali ada pekerjaan dan setiap mengerjakan tugas apapun Yang kedua Komitmen Komitmen dibuat oleh diri sendiri Berada pada pribadi masing-masing Tanpa perintah Tanpa orang lain Dia akan tetap pada kesediaan yang ditetapkan Yang ketiga Perencanaan Untuk menjadi pribadi yang disiplin Orang perlu mempunyai perencanaan Setelah perencanaan dibuat Dia akan mengikuti apa yang direncanakan secara konsisten Setelah percayaan dan setiap mengerjakan